Jadi profesionalisme, kalau kita profesional, tidak mungkin akan bekerja salah. Kompetensi, mutlak, harus tahu apa yang jadi tupoksi kita. Dan kemudian integritas. Last but not least, Pak Bambang, itu belum cukup. Itu belum cukup. Jiwa kewartawanan. Jiwa kewartawanan. Ini harus menerus ditanamkan di kalangan teman-teman. Adik-adik kita. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Sucipto SHMH, anggota DPRD Jawa Tengah, mantan pemimpin redaksi Harian Wawasan, yang juga anggota Suara Merdeka Group. Apa kabar Pak Cip? Alhamdulillah, sihat wala biat Pak Bambang. Semoga Pak Bambang bersama keluarga juga sihat wala biat. Terima kasih Pak Cip. Ini saya mau mengajak ngobrol Pak Cip, karena tanggal 11 Februari ini kan ulang tahun Harian Suara Merdeka. ya, almamater kita semua. Nah, Pak Cip, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun PDI Perjuangan di bulan Januari yang lalu, kalau nggak salah. Terima kasih, memang bulan Januari, bulan sejarah, bersejarah bagi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Bambang. Mudah-mudahan PDI Perjuangan bersama keluarga besar bangsa Indonesia yang lain bisa memberikan yang terbaik untuk negara, bangsa, dan air. Pak Cip, Pak Cip ini kan orang yang sejak muda, saya tahu ya, sejak remaja sudah aktif berorganisasi. Pertanyaan saya, berorganisasi dulu atau menjadi wartawan dulu? Jadi, apa itu, minat untuk menjadi wartawan itu sebenarnya sudah sejak di bangku SMA. Bersamaan dengan itu, sejak di pas 3 SMP, saya sudah berkenalan dengan organisasi pergerakan, organisasi pelajar yang ada pada waktu itu. Jadi, beriringan Pak Bambang. Yang namanya GSNI? Tidak salah, Pak. Gerakan Seswa Nasional Indonesia. Di Klaten itu Pak Cip ya? Waktu itu di Klaten ya? Ya, saya di Klaten tahun 60-an Pak itu, Pak. Ya. Kalau nggak salah terus berlanjut di Gerakan Pemuda Marhenis, Indonesia. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mulai kapan Pak Cip menjadi wartawan? Bekerja pertama sebagai wartawan itu tahun 1966. Ya. Wow. Jadi, ketika saya tingkat satu di Fakultas Hukum Undip, saya sudah terjun ke dunia jurnalistik, tetapi resmi diterima sebagai anggota PBI, Persatuan Wartawan Indonesia, dua tahun kemudian, tahun 1968. Pertama kali jadi wartawan di mana itu, Pak Cip? Kelihatannya tidak langsung ke suara merdeka ya? Tidak. Jadi, saya sudah bekerja di banyak sekali surat kabar, Pak Bambang. Pertama, dulu di Semarang itu ada harian yang bernama harian Tempo. Berbeda dengan masalah Tempo sekarang ini. Dulu ada harian Tempo. Kalau nggak salah itu dari media apa, Pak? Tionghoa kalau nggak salah ya? Bukan, bukan. Itu kantor redaksinya di bekas kantor redaksi The Lokomotive. Bukan pada zaman Belanda di Jalan Kepudang nomor 25 Semarang. Sampai sekarang masih ingat, Jalan Kepudang 25 Semarang. Koran Tempo itu dalam pergembangan beriknya menjadi bersah, menjadi bernama Suluhain. Suluhain, ya. Pada waktu itu ada kesan, koran-koran di Indonesia harus berafiliasi dengan partai politik. Maka koran Tempo Semarang pada waktu itu bergabung dengan PNI atau Partai Nasional Indonesia, korannya menjadi Suluhmaren. Ketika keharusan berafiliasi kepada partai politik itu berakhir, kemudian berubah nama menjadi harian Republik. Saya di koran harian Republik itu sampai tahun 1975 sebelum kemudian bergabung ke Merak Karyansuara Merdeka tahun 1976. Pak Cep, apa kesan-kesan dan kenangan Pak Cep mungkin ya? Pak Cep kan termasuk generasi senior, generasi pertama masih menangi zaman Pak Haji Tami memimpin langsung. Ya, saya bersyukur Pak Bambang. Saya merasa bangga Pak Bambang. Saya merasa berterima kasih karena saya mengalami apa itu periode-periode kepemimpinan di Suara Merdeka. Dari Pak Itami, Pak Warno, Pak Wayuti, kemudian Pak Budi Santoso, Pak Tris, Pak Bambang Sadono, sampai kemudian kira-kira saya sekarang Mas Kukrit. Jadi saya tentu banyak sekali kesan dan kenangan. Saya mencoba mengkonstruksi Suara Merdeka, itu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan tiga hal penting dalam kehidupan saya, yaitu kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berjuang. Jadi dari situ saya mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang apa saja, tentang jurnalistik, tentang politik, tentang masalah kemasrakatan. Tentu saya juga di situ bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, dan di situ yang tidak kalah penting, saya mendapatkan kesempatan untuk berjuang dalam arti luas. Melalui dunia olahraga, saya 10 tahun tadi Suara Merdeka memimpin BSD Jawa Tengah, kemudian bersama Pak Bambang, untuk organisasi profesi, saya mengabdi lewat persahabat wartawan Indonesia, dan banyak sekali. Apa yang Pak Cip kenang dari Pak Itami? Jadi saya mendapatkan kenangan yang bergaskai dari ketiga periode kepemimpin itu. Dari Pak Itami, kita betul-betul mendapatkan pelajaran yang sangat seberharga. Mulai dari filosofi. Pewartawanan, bahwa wartawan jangan hanya suka di-tolerir, tapi harus di-akseptir, sampai ada ini Pak Bambang. Pak Bambang saya kira juga merasakan bagaimana kita harus mencintai profesi dan pekeran itu sehingga oleh beliau dikonstruksikan dalam kalimat seperti ini. Jadikanlah suara merdeka itu istrimu yang pertama. Dan yang di rumah itu adalah istri kedua. Kita tentu di balik itu bisa menangkap esensi dan suksensi yang sangat dalam bagi kita. Itu dari Pak Itami. Kemudian dari Pak Budi, Pak Bambang Sadono, luar biasa beliau. Luar biasa beliau. Kalau saya ingin mengatakan ini, saya bisa mengeteskan air mata. Satu, pada tahun 1997, kita berada dalam satu resesi ekonomi, resesi moneter. Dan pada waktu itu semua perusahaan tidak tersebalik penerbitan, mengalami penurunan, mengalami slowdown. Banyak sekali perusahaan yang tutup, termasuk penerbitan, setidaknya banyak sekali yang mempihaka karyawannya, tetapi itu tidak dilakukan oleh suara merdeka. Itu tidak dilakukan oleh Pak Budi Santoso. Apa yang pada waktu dikatakan oleh Pak Budi Santoso, sampai sekarang saya tenang. Jangan sampai ada PHK di suara merdeka. Fasilitas-fasilitas bisa dikurangi. Fasilitas komunikasi, servis kendaraan, danya bisa dikurangi. Tapi jangan siada-ada. Itu luar biasa bagi saya. Dan Pak Budi Santoso memberikan pelajaran kepada kita mengenai tanggung jawab. Orang yang bekerja tidak mungkin tidak ada yang salah. Tapi Pak Budi Santoso ada kesalahan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Bagaimana mengatasi persoalan itu. Praktis beliau tidak pernah menyalahkan orang per orang. Ini yang saya takjub, yang saya bersyukur, saya diberi kesempatan untuk dibimbing oleh beliau. Mas Kukrit, Pak Bambang, Mas Kukrit, anak muda yang cerdas ini, mengajakkan kepada kita tentang pentingnya kolektif, kolegial, tentang pentingnya kerja bersama. Beliau mengintroduksi dalam kalimat ini, yang kita butuhkan bukan superman, tetapi superting. itu luar biasa. Iya, itu luar biasa. Oke, Pak Sip, mungkin bisa diceritakan sedikit kenangan terhadap Pak Suwarno Esa, Pak Wahindi, dan Pak Trisnak. Ya, begini. Pak Warno, orang yang sangat dingin, orang yang sangat teduh. Jadi, menghadapi berbagai persoalan itu, itu beliau tenang. Beliau ini, yang terkenal pada waktu itu, tercermin di dalam mokoran kita. Objektif, independen, tanpa perasangka. Jadi, beliau lebih membawa koran, membawa kita, itu untuk dalam posisi positif thinking. Positif thinking. Kemudian, beliau yang mengajarkan kita, perlunya memahami, mendalami, dan memahami dua hal penting di dalam profesi kita. Kode etik, jurnalistik, dan hukum. Ini Pak Warno mengajarkan banyak skill pada kita. Dan kemudian, kalau Pak Wahyuti, itu memang jiwa kewartawanan. Jiwa kewartawanan. Apa itu? Dengan segala kekurangan, maka jiwa kewartawanan tidak boleh apa itu? Lupa pada diri kita. mungkin jam 1 malam kita tengah tidurnya bersama di rumah kita. Kalau orang biasa, apapun yang terjadi di luar, kita tidak peduli. Tetapi, jiwa kewartawan mengharuskan. Kalau di sebelah kita ada kebakaran, ada tanah, jiwa kewartawan mengharuskan kita bangun dari tidur, keluar, datang ke TKP. Apa yang sedang terjadi? Jadi tentang jiwa kewartawanan. Kawan kita, yang lain, angkatan kita, Pak Tris. Halo? Beliau mengajarkan kepada kita mengenai ketelitian, mengenai akurasi, mengenai tertib dalam semua hal. Dan tentu di Bambang paham, karena kita pernah bersama-sama, yaitu mencintai, mengusaharkan, merawat persatuan wartawan Indonesia. Dan irit, Pak. Pak Tris itu irit. hemat. Nah, Pak C, tadi bagus sekali sudah dilukiskan, jadi mungkin bagi generasi muda bisa membayangkan bagaimana para senior ini bukan hanya menanamkan teknis bekerja dunastik, tapi juga etika, filosofi, dan semangat. Nah, sekarang saya akan meneruskan Pak C tadi. Pak C sudah bekerja, sudah selesai. Belajar, saya kira sudah selesai. Tapi berjuang masih sampai sekarang. Nah, saya melihat Pak C ini Pak C ini kan ya, Pak C ini seorang pejuang yang konsisten, tapi sekaligus sabar. Jadi, kalau tidak sabar, itu mungkin sudah berhenti berjuang. Saya ingat Pak C pernah harusnya menjadi wali kota Semarang dulu. ya, mungkin Pak C bisa cerita itu. Ya, gimana Pak C? Iya. Mau nggak Pak C mungkin bisa cerita itu? Iya, itu tahun 2000, Pak Bapak. Iya. Itu tahun 2000 atau masih hangat-hangatnya spirit reformasi. Reformasi tahun 1998. Kemudian pemilihan wali kota Semarang tahun 2000. Kalau tidak salah, setidaknya di Jawa Tengah atau mungkin di seluruh Indonesia, saya adalah orang pertama yang mendapatkan rekomendasi dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi wali kota di Semarang. Ya, itulah apa itu saya tidak bisa mengulang atau bercerita banyak, dan itu adalah keluarga saya, keluarga kita semua, mudah-mudahan apa itu, apa yang terjadi pada waktu itu, pelajaran berharga setidaknya bagi kita, setidaknya bagi saya, bahwa jabatan itu penting, tapi bukan segala-galanya. Jabatan itu penting, tapi segala-galanya. Dan saya beruntung, saya sesungguhnya merasa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa situasi pada itu seperti itu. Ini saya menangkap satu blessing in disguise sama Tuhan. Karena apa? Saya sepertinya sedang diselamatkan. Karena situanya pada waktu itu seperti itu. Ya, betul. Tetapi itu tidak mengurangi. Tidak mengurangi pertemanan dengan kawan-kawan saya, tidak mengurangi kesetiaan saya kepada partai yang dipimpin oleh Ibu Megawati Sukarno Buiti itu. Alhamdulillah sampai sekarang, Pak Bambang. Tapi kan ada kesetiaan Pak Cip yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada ajaran Sukarno. Pak Cip kan Sukarno sejati. Pernah memimpin Gerakan Pemuda Marhin Jawa Tengah juga, Pak Cip. Itu tidak bisa ditawar itu, Pak Bambang. Jadi, saya pernah menjadi salah satu pimpinan Gerakan Pemuda Marhin Jawa Tengah. Dan sekarang saya masih diberi amanat untuk yang dituahkan di dalam organisasi keluarga besar Marhin Jawa Tengah. Pak Bambang, mengenai Bung Karno dan ajaran-ajarannya. Saya minta izin untuk mengatakan, kalau kita orang Indonesia, kalau kita hidup di Indonesia, rasanya tidak mungkin kita tidak berbicara tentang Sukarno dan pikiran berkesannya. Sukarno dan ajaran-ajarannya. Kenapa? Izin saya menyampaikan tidak mengurangi rasa hormat dan pergaan saya kepada Pounding Pades yang lain, kepada Bung Atta, kepada Dr. Leiminah, kepada banyak sekali Bapak-Bapak Bangsa Gita yang lain, ada Kiyaya Agus Salim dan sebagainya. Tapi izin saya mampaikan bagi saya Bung Karno adalah pemimpin yang sangat lengkap untuk bangsa Indonesia. Izin saya mengatakan pada masa mudanya beliau masuk penjara bukan karena korupsi, bukan karena mencuri, tetapi karena perjuangan merebut kemerdekaan. Beliau salah satu yang menggali dan merumuskan dasar negara Bansasila. Beliau yang memproklamasikan kemerdekaan ini. Beliau yang diberi percaya menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Beliau yang kemudian melengkap wilayah NKRI ini menjadi lengkap betul. Pak Bambang Pelupirso pada tahun 1945 itu wilayah NKRI belum lengkap. karena masih ada satu yang ditongkrongi oleh kolonial yaitu Irian Berat dan Belanda. Baru pada awal 1960 melalui Komando Trikora Bung Karno melengkapkan NKRI itu betul-betul dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya minta maaf Pak Bambang, saya menghormati semua Bapak bangsa yang lain, pimpin bangsa yang lain, tetapi izinkan saya menyampaikan Bung Karno mendapatkan tempat khusus bagi saya. Tentu bukan hanya Soekarno-nya, tetapi juga ajaran-ajaran. Bu nambah lagi Bung Karno. Pak Cip, sayang sekali waktunya terbatas, nanti lain kali kita ngobrol khusus tentang ajaran Soekarno, karena itu Bapak saya dulu juga salah seorang pengagumnya kira-kira seperti itu. Saya tahu betul ayah anda Pak Bambang Sadono di Plura itu salah satu tokoh BNI yang pada waktu bergerak di lingkup kebudayaan. Kalau tidak salah LKN. Oke Pak Cip, sekarang kembali ya, ya, sebentar, sebentar, ini kembali ke Suara Merdeka dan Pak Cip pernah memimpin wawasan grupnya Suara Merdeka, apa yang Pak Cip harapkan atau Pak Cip pesankan, ditipkan pada generasi muda sekarang yang sekarang bertugas mengelola surat kabar legendaris yang namanya cukup besar di Jawa Tengah ini. Monggo Pak Cip. Ya, begini Pak Bambang, apa itu jurnalistik, kewartawanan, bentuknya bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dulu hanya media cetak, kemudian elektor, dan sekarang ada mesos, dan sebagainya itu. Tetapi satu hal yang tidak dilupakan, menurut saya, pertama, tiga atas hal itu tidak bisa tidak profesionalisme, profesionalisme, kompetensi, dan kemudian integritas. Jadi, profesionalisme, kalau kita profesional, tidak mungkin akan bekerja salah. kompetensi, mutrak, harus tahu apa yang jadi tupok Cikita, dan kemudian integritas. Last but not least, Pak Bambang, itu belum cukup. Itu belum cukup. Jiwa kewartawanan. Jiwa kewartawanan. Ini harus menerus ditanamkan di kalangan teman adik-adik kita. Pak Cik, terima kasih. Saya melihat Pak Cik bukan sekedar menguasai dan mengagumi meneruskan ajaran Soekarno, tapi kalau pidato juga sudah mirip dengan Bung Karno. Jadi, kira-kira itu tidak jauh, Pak. Saya minta maaf, Pak Bambang, saya terima kasih untuk waktu yang berikan. Saya minta maaf, saya tidak bermaksud membesar-besarkan Bung Karno, karena saya banyak bicara tentang Bung Karno, karena sejujurnya Bung Karno itu sudah besar. Terima kasih sekali, Pak Cik, sudah berbagi dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan harapannya Pak Cik terhadap suara Merdeka masih terus berkembang terus dan tetap menjadi penyempaian tadi, bukan hanya belajar dan bekerja. Saya minta waktu sedikit, Pak Bambang. Ya, silakan. Ya. Tentang suara Merdeka, Pak Bambang. Saya minta waktu sedikit. Jadi, satu, apa itu, saya kira bersama teman-teman juga begitu, suara Merdeka ini efektif menjadi tempat kita belajar, bekerja, dan berjuang. satu itu. Yang kedua, saya minta titik untuk disampaikan. Terima kasih suara Merdeka. Terima kasih suara Merdeka. Terima kasih suara Merdeka, dan tetap suara Merdeka. Jadi, Pak Cip, yang terpenting tadi, yang ketiga, belajar, bekerja, dan berjuang. Tetaplah berjuang para kader-kader muda suara Merdeka. Terima kasih. Sekali lagi, Pak Cip, Matunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.